Asisten tiga bidang administrasi umum Nuryadin secara resmi melepas kontingen atlet Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Kota Palopo di Aula Ratona Kantor Wali Kota Palopo pada Rabu 16 Oktober 2024. Sebanyak 127 atlet akan berlaga dalam pekan olahraga daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 10 inorga, termasuk Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia atau ASIAVI. Ikatan Olahraga Senam Kreas Indonesia atau IOSKI, Gateball, dan Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau Vespati. Vespati menjadi kontingan terbesar dengan sekitar 50 peserta, yang terdiri dari pelajar SD, SMP, dan SMA. Semua atlet telah diseleksi oleh induk organisasi olahraga masing-masing yang sudah lama beroperasi di Kota Palopo. Meski demikian, Kormi yang merupakan naungan beberapa inorga ini baru terbentuk tahun ini. Ketua Kormi Palopo, Haja Aifa, menyatakan optimisme bahwa para atlet dapat mengharumkan nama Kota Palopo, dengan target minimal meraih 8 piala dari 10 inorga yang diikuti. Afifa juga menambahkan bahwa beberapa atlet telah berpengalaman berlaga di tingkat nasional. Dukungan pemerintah Kota Palopo khususnya dari dinas pemuda dan olahraga sangat berarti bagi Kormi, utamanya dalam hal anggaran. Mengingat tahun ini adalah tahun pertama Kormi berdiri di Kota Palopo, sehingga belum memiliki anggaran sendiri. Untuk Kota Palopo, kami mengirim kurang lebih 127 atlet yang akan berlaga di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu dari ada sekitar 10 inorga yang akan mengikuti porda tersebut. Alhamdulillah kami mendapatkan support yang luar biasa dari pemerintah Kota Palopo dalam hal ini di Spora untuk ajang ini, karena sebenarnya secara finansial saat ini Kormi belum memiliki anggaran, mungkin seperti Koni. Kami belum memiliki, karena memang ini adalah tahun pertama terbentuk Kormi di Kota Palopo. Tapi dari segala dukungan diberikan secara maksimal oleh Dinas Pemuda Olahraga Kota Palopo. Ketua Penggemar Olahraga Senam Indonesia atau porsi Kota Palopo, Adelva Surya, menyatakan bahwa meski hanya memiliki waktu latihan kurang dari seminggu, mereka sudah siap 95% untuk berpartisipasi dalam ajang ini. Adelva berharap mereka dapat mengharumkan nama Kota Palopo. Selain itu, Adelva yang juga menjabat sebagai ketua dua organisasi lainnya, yakni Senam Tera Indonesia dan Komuntas Olahraga Dance Indonesia, mengungkapkan bahwa total ada 22 atlet dari tiga organisasi yang akan berlaga di kompetisi ini. Persepan ini luar biasa, yang jelasnya kami tetap semangat, apapun yang terjadi kita tetap semangat, dan misalnya semoga bisa tidak malu-maluin, Pak Lopo. Alhamdulillah sudah 95%. Bismillah, kita tidak tahu gandasnya Allah, yang jelasnya kita berusaha. Kita semua berusaha. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilya, Surya TV, mengabarkan.